Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah binimatihi Tarih unusulihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 ketemu dengan Wedi alwi Fatimah Apabila dalam kesempatan ini Saya ingin menyampaikan Bahwa Ternyata pernikahan yang syari Itu tidak Semudah apa yang mereka Bikirkan Dan tidak hanya cukup Terterak di dalam pernikahan yang syari Tentunya Ada 3 mungkin penting Yang harus kita pertimbangkan Yang pertama bahwa Kata syari ini berarti Dinisbatkan kepada Al-Qitab Al-Quran Jadi kalau berbicara syari Berarti Apa-apa yang kita amatnya Dalam persoalan pernikahan ini Hati-hati sekalian Bahwa Tentunya tidak boleh kita Lepas dari Bagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam Melita Kandiyo Makhluk Allah Pilihan Allah Yang berbicara Yang berbicara Bagaimana musik dan wajib Kita ikuti Apapun gaya dan cara Di dalam Dalam Al-Quran Al-Quran Yang berbicara Melakukan Al-Quran Di Rasulullah Muhammad Yang berbicara Terdapat Pertama Pertama ada Isilah Ta'arif Jadi kita memang Saling menang Antara satu Dalam Dan ini Isarat dari Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Ciptakan Berbangsa-bangsa Bersubuh-subuh Lita'arrafu Jadi ada Perintah Lita'arrafu Saling menang Termasuk Di dalamnya Laki-laki Dan Bagaimana Haji Nabi Yang tidak Saling menang Awalnya Maka Dengan proses Kita aluf ini Otomatis Kita akan Saling menang Yang selanjutnya Dari proses Pak aluf ini Lalu akan Melalui pada Proses Tahap yang berikutnya Yaitu Nalzor Biasanya Nalzor Itu Saling menilai Antara Laki-laki Dan Perempuan Yang tentunya Ada saksi Berlupa Keluarnya Adalah Dari Wajah Yang Sahid Rasul Nua Sallallam Perang Mengatakan Bahwa Ida Aro Ba'anya Nikiha Fala Ba'asa Adyanku Nile Jadi Apabila Laki-laki Ingin Menikah Maka Diperbolehkan Untuk Nalzor Nalzor Yang Rasul Nile Fisiknya Dari Cuali Bagian-bagian Yang Dilarang Untuk Dini Jadi Nalzor Ingin Dispokati Para Ulama Bisa Dengan Buat Lampak Tangan Menurut Ingin Wajahnya Nah Al-Qurga Setelah itu Muncul Keinginan Untuk Menikah Maka Tahapan Berikutnya Adalah Diikat Melalui Khitbah Kalau Disilah Anak Jumlah Sekarang Itu adalah Tunangan Maka Disilah Itu Disilah Khamil Khitbah Khitbah Itu Yang Minam Jadi Kalau Ada Keserintesan Dan Tiap Laki-laki Maka Mereka Membawa Ayah Danya Atau Keluar Gintinya Berangat Menemui Keluarga Perempuan Dalam Satu Riwayat Yang Sayyid Dalam Satu Dalam Satu Riwayat Yang Sayyid Beliau Menjelaskan Jangan Kau Membeli Barang Atas Kenawar Mereka Jangan Kau Menghitbah Di Atas Khitbah Mereka Khitbah Ini Singkat Katanya Adalah Ikatan Antara Laki-laki Dan Perempuan Yang Serius Akan Menuju Uddinjar Akdun Nikah Dan Khitbah Tidak Berkonsekuensi Apapun Konsekuensi Hanya Satu Kedepannya Antara Anjir Atau Tidak Jadi Bukan Menjadi Allah Tidak 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 Hikbah Hanya Pemutaran Tidak Waki-laki Bahwa Saya Serius Ingin Menikahi Utri Bapak Misalnya Ada Beberapa Saksi Ada Disana Baulah Kemudian Mengharap Adun Menikah Ini Yang Dari Tiga Perkaraan Tata Langsung Mesti Segera Ini Yang Sudah Langsung Bilang Agayat Islam Mereka Solusi Apa Mereka Jadi Kalau ada Istilah Mereka 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 Akan Kecewakan Tidak Jusuf Beliau Tegas Kepada Para Pemuda Ya Mereka Pemuda Mereka Membah Seperti Seperti Wa'id Yang Sa'id Jual Nama Muzid Untuk Orang Muda Yang Sudah Mampu Nah Ini Mampu Disini Berkat Yang Tau Yang Yang Bahu Sa'ala Ada Tiga Pertama Mampu Untuk Membahu Al Cal Istri Menurut Allah Yang Mampu Dari Sisi Biaya Mukna Mahal Dan Sensian Terlebih Kalau Secara Finansial Dan Seperti Ati Keinginan Maka Insya Selutar Wedding Habib Fatimah Ini Insyaallah Mereka Selesai Barakat Untuk Orang Orang Yang Ingin Menikah Dalam Keadaan Perganja Dan Kemampuan Berit Kemampuan Untuk Jima Jadi Tiga Kemampuan Tersebut Musyadat Dalam Bisa Orang Laki Maka Lalu Kemudian Kata Beliau Salam Silahkan Cepat Kalian Menikah Maka Ini Perintah Dan Sekaligus Solusi Dari Ozan Untuk Siapapun Laki-Laki Yang Memenuhi Kriteria Yang Terakhir Ingat Bahwa Lebih Lebih Bagus Artinya Di jalan Milagian Ini Cukup Reto Sekali Terakhir Maka Lekat Dengan Abdu Minah Halamkan Dia Dengan Bismillah Ya kan Kemudian Munculkan Keinginan Untuk Dikam Secara Sari Yang Paling Terakhir Betapa Banyak Orang Yang Mendambakan Kebaikan Tapi Dia Tidak Mendapatkannya Berkata Abdullah Bin Masmud Beliau Berkas Menerbaikan Kam Min Mulili Nani Khair Lani Sifat Banyak Orang Yang Menginginkan Kebaikan Menjadi Raja Dan Raku Dalam Kekularik Tapi Jauh Dari Kebetahan Allah Kenapa Karena Dibuan Tertunjuk Dan Dibinan Dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Aleyhi Bismillah Bagaimana Akalian Saki InsyaAllah Di episode Berikutnya Terima Terima